Dari masalah TKI hingga kemelut KPK Polri. Di sela-sela dialog bersama TKI di Kuala Lumpur, Malaysia, seorang mahasiswa Indonesia menanyakan solusi ketegangan antara KPK dan Polri kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menjawab, masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Pelajar ada sebagian kekhawatiran bahwa ada taban kalau komisioner KPK itu sudah hampir kelas pindiknya. Supaya diketahui saja, pelajar sudah tahu bahwa itu ada proses politik di Dewan dan ada proses prosedur hukum di KPK dan Polri yang dua-duanya ini berpindian. Berpindian yang sulit segera dikutusan. Kesempatan untuk langsung berdialog dengan Presiden ini tentu saja tidak disiasiakan oleh para TKI di Malaysia. Mereka pun menyampaikan keluhannya seperti masalah administrasi kerja hingga keluhan penempatan kerja yang tidak sesuai. Presiden Joko Widodo pun menyatakan akan ada perbaikan sistem TKI termasuk pendataan setiap TKI melalui kartu berbasis sidik jari. Keputusan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Pak, nanti yang jawab KTKN ini ini ada Pak Menteri, Pak Menteri, jawab Pak Menteri. Terima kasih, saya izin Bapak Presiden soal KTKN, mulai dari minggu kemarin sesuai dengan perintah Bapak Presiden dan tanpa meranggar Undang-Undang 39 yang didalamnya TKI KTKN, besok akan berubah hujur menjadi E-KTKN yang bentuknya adalah hanya fingerprint. yang dilakukan di PAP. Di PAP. Terus kemudian bagi yang mau re-entry, tinggal fingerprint di perwakilan kita di luar negeri. Intinya adalah selama jempolnya masih ada, berarti aman. Terima kasih. Untuk realisasi penataan sistem TKI ini, pemerintah dalam jangka pendek akan memulangkan TKI yang bermasalah. yang bermasalah di sini memang harus diselesaikan, supaya masalahnya tidak berlalu-lalu dan kemana-mana. Sebab itu mungkin bulan ini atau bulan depan kita akan jempol lagi yang bermasalah, bagi jasa menyebabkan sudah sekiranya ada seribu, tidak tahu berapa kali, tapi yang jelas ini akan kita lakukan terus, agar seluruh warga negara Indonesia yang berada di negara manapun, kalau ada masalah harus diperhatikan dan harus diselesaikan. Kunjungan Presiden Joko Widodo juga membahas hubungan bilateral dengan Malaysia. Berbagai agenda kerja yang disepakati, antara lain kerja sama industri otomotif, dan penyelesaian masalah perbatasan. Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Brunei Darussalam, usai dari Malaysia. Presiden akan mengikat perjanjian bilateral dengan Kesultanan Brunei Darussalam di beberapa sektor. Presiden Jokowi yang tiba di Bandar Seribu Gawan sejak Minggu Siang diterima kedatangannya oleh Sultan Brunei Darussalam, Hasanah Bolkiah. Untuk menghormati tamunya, Sultan Brunei menggelar jamuan makan malam di Istana Sultan Brunei. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi akan menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian antara dua negara, antara lain masalah perdagangan dan juga kesehatan. Serta peningkatan hubungan bilateral antara dua negara. Sebelum menghadiri jamuan makan malam dengan Sultan Brunei, Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah tempat di Bandar Seribu Gawan. Dalam kunjungan ke Brunei, Presiden Jokowi antara lain mengunjungi kampung air yang ditempuh 10 menit perjalanan dari Istana. Presiden mengungkapkan kekagumannya terkait penataan kampung yang berada di atas air. Selepas dari kampung laut, Presiden mengunjungi museum Royal Regalia. Museum tersebut menyimpan sejumlah barang bersejarah milik Sultanan Brunei Darussalam. Presiden Jokowi akan berada selama dua hari di Brunei untuk kemudian melanjutkan kunjungan ke Filipina. Melihat kunjungan lapangan tadi yang di kampung air, saya hanya mengambil beberapa poin di situ. Yang pertama, kampung nelayan itu bisa diperbaiki kalau kita punya niat. Contohnya tadi, kampung nelayan yang diperbaiki dan bersih, tertata, masyarakatnya juga bisa melihara kampung itu. Nanti kita juga mau coba 1, 2, 3, 4, 5 kampung seperti tadi.